Estimasi untuk tas aksi harganya, kurang lebih di harga sekitar Rp50 jutaan Yang akan dilelang di Balai Lelang Leguas, bakal ada lagi unit-unit yang lainnya Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, download aplikasinya di App Store atau di Play Store Handphone teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya Sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan unit-unit terbaik dari Balai Lelang Leguas Dan disini sekarang ada unit-unit yang menjadi inceran nih, dari Innova, Terry, dan juga Rust nih Termasuk ada Sigra juga, jadi teman-teman pastikan coba nonton sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di D21 atau D21 Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas nih teman-teman Nah kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai, semoga bermanfaat Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Leguas Oke guys, Lelang udah selesai dan ini sudah ada beberapa unit yang dibawa Cuman gue sudah sempat ngambil fotonya dan juga sedikit video keluar Jadi kurang lebih dari sekitar 10 unit, Lelaku yang ada di pool ini sekitar 6 unitan nih guys Jadi teman-teman pastikan aja tonton videonya, kita cek nih harga terbentuknya berapa Kita mulai dulu dari yang masih ada disini nih Kita mulai dulu nih dari yang abu-abu Ini di depan kita ada Toyota Rust tipe G, manual transmission tahun 2016 Eksteriornya kalau menurut gue masih kondisi C, interior C, mesin C Dan ini di open dari harga Rp115.000.000, soldnya lumayan guys Di harga Rp148.500.000, kondisinya sudah pernah kita review Tapi disini gue akan sebutin catatannya yang krusial Plafonnya kotor, sudah ngebrudul, sarung joknya sobek Cover tuas transmisinya, nggak ada, headlampnya kusam nih guys Dan ini lumayan selamat sekali lagi kepada pemenangnya Mendapatkan unit yang kalau menurut gue masih cukup oke ya Ini adalah Toyota Rust tipe G, manual transmission tahun 2016 Di open dari harga Rp115.000.000, dan sold di harga Rp148.500.000, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya Oke, ada Rust lagi nih guys Unit yang masih belum diambil dari lelang hari ini, di sore hari ini, ini adalah Toyota Rust lagi Tapi yang ini otomatik ya, tipe G, otomatik transmission tahun 2015 Odometernya ini sudah di Rp100.000-an ya Dan ini dua-duanya X operational dari PT Eksteriornya masih B, interior B, mesin B Dan catatannya disini akan gue infokan Akhirnya pasti sobek, plafon kotor, karet setir sudah menipis Konsol box di covernya ini sudah nggak ada Ini di open di harga Rp110.000.000, soldnya juga di harga Rp148.500.000, guys Gokil ya, ini harganya hampir menembus di Rp150.000.000, kedua unit ini Dan ini tahun 2016 dan 2015 Nah, ini adalah otomatik transmission di depan kita Cuma yang putih ini kaki-kakinya di bagian ban depannya Yang sebelah kanan udah agak menipis Sisanya masih kondisi 40-50% Sekali lagi nih, selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Toyota Rust tipe G Otomatik transmission tahun 2015, guys Di open dari harga Rp110.000.000, soldnya di harga Rp148.500.000, kali lagi selamat kepada pemenangnya Oke guys, slide picture berikutnya Ini ada unit yang diincer banyak orang nih Harganya di secondnya udah mulai naik ya, padahal ini 2016 Toyota Innova, tipe V otomatik transmission tahun 2016 Odometernya masih oke nih, Rp35.000, guys Di sini catatannya ada di bagian depan pintunya ada sedikit penyok Quarter-nya juga penyok Vendernya juga ada nitik penyok ya, di bagian sebelah kiri Exteriornya masuk ke kategori B, katanya interiornya Menurut gue sih interiornya masih C Arah baik, mesinnya terkategori cukup baik nih, guys Di open-nya nih dari harga Rp200.000.000, pas Dan sold di harga Rp238.500.000, dan ini unitnya juga sudah dibawa ya Oleh pemenang lelangnya, kondisinya sih masih terbilang cukup oke sih Kalau menurut gue di lelangan seperti ini Walaupun 2016 ini adalah yang tipe V Kondisinya ex-operasional, tapi masih kilometer di Rp35.000.000an So, sekali lagi selamat kepada pemenangnya nih Toyota Innova tipe V Automatic Transmission Masuknya masih 2.000 cc Tahun 2016 Di open dari harga Rp200.000.000, sold di harga Rp238.500.000 Sekali lagi selamat kepada pemenangnya Oke, ini slide picture berikutnya Ini unit yang sudah dibawa oleh pemenang lelangnya pada siang tadi Kita langsung cek aja Di depan kita nih ada Daihatsu Terios X Manual Transmission Tahun 2017 Dengan odometer di Rp70.000an Catatannya door trimnya penyok Di sini quarternya juga ada yang penyok Penutup ban servnya ini juga penyok Eksteriornya masuk ke kategori C Interior C mesin C Masih cukup apik sih kalau menurut gue nih Dengan kondisi mobil ex-operasional ya Di open dari harga Rp115.000.000 Sold di harga Rp140.500.000 nih guys Ini unitnya sudah dibawa oleh pemenang lelangnya Masih cukup oke Masih cukup baik ya Jadi kalau teman-teman kemarin melihat review dari Dozo 21 Unitnya harganya memang masih cukup oke Dan sold nih guys Sekali lagi slide picture berikut ini adalah Daihatsu Terios Tipe X Manual Transmission 2017 Di open di harga Rp115.000.000 Dan akhirnya sold di harga Rp140.500.000 Selamat kepada pemenangnya nih guys Mendapatkan unit terbaik dari Lego Oke guys di depan kita ini ada unit yang sold nih berikutnya Di sini ada Daihatsu Sigra Ini adalah Daihatsu Sigra Tipe R manual transmission tahun 2019 Dengan odometer di Rp97.000.000 Catatannya plafonnya kotor Sarung joknya kotor Karet setir menipis Bempernya juga ada yang penyok Door trimnya di bagian catnya ini pudar ya Nah ini di open di harga Rp83.000.000 Dan sold di harga Rp83.000.000 Nah ini dulu harganya dari Rp100.000.000 Cuman gak laku-laku sekarang jadi Rp83.000.000 Dan akhirnya sold nih guys di Rp83.000.000 Masih terbilang cukup aman ya Kalau menurut gue Dan ini mau langsung dibawa oleh pemenang lelangnya Officer Phil dari Balai Lelang Legos Lagi mau mengganti bannya yang sudah bocor Dengan ban serpnya Karena ini sudah akan diganti Dan ini sudah gak bisa jalan nih Harus ditambel dulu Coba kita cek di bagian interiornya Seperti apa sih Rp83.000.000.000 Ini dimenangkan oleh pemenang lelangnya Nah ini adalah kondisi di bagian interiornya Karet setirnya memang sudah menipis banget ya Karena odometernya juga sudah di Rp90.000.000 Dan ini X-Operational Dan kondisi bagian joknya Ini sarungnya sudah gak ada Dan agak sedikit kusam Di bagian belakang sudah ada sarungnya Nah ini plafonnya agak sedikit kusam aja Tapi masih terbilang cukup Kalau menurut gue Nah ini yang tadi door trim usam Ini adalah di bagian armrestnya ya Kiri dan kanan Termasuk depan dan belakang Itu sudah biasa wajar Kalia, Sigra, Aila, dan Agia Ini semuanya mirip-mirip nih Untuk di bagian armrest di door trimnya Nah ini adalah kondisi di bagian belakang nih guys Jadi belum ada X-Laka dan juga X-Banjir Ini masih cukup aman Tapi overall sih kondisinya Masih terkategori C Oke ini akan langsung dibawa oleh pemenang lelangnya Sekali lagi selamat nih Kepada pemenang lelangnya Mendapatkan Daihatsu Sigra Tipe R manual transmission tahun 2019 Dengan harga Rp83.000.000 Jadi sekali lagi Kalau teman-teman ingin ikut lelangnya Langsung cek di Balai Lelang Neguas Berkesempatan membangkan unit-unit yang diinginkan di Balai Lelang ini guys Oke slide picture berikutnya guys Disini adalah Daihatsu Terios Tipe X Manual Transmission 1500cc tahun 2016 Dengan odometer di 92 ribuan X operational dari PT Catatannya disini hanya plafon kotor Interiornya kotor Karet setirnya agak sudah halus nih guys Quarternya ada sedikit penyok Exterior masuk ke kategori C Interior C mesin C Di open dari harga Rp110.000.000 Dan akhirnya sold di harga Rp131.500.000 nih So sekali lagi selamat kepada pemenangnya Ini adalah Terios nih guys Jadi ini slide picture berikut ini Yang teman-teman bisa lihat Sudah dibawa unitnya langsung sama pemenang lelangnya Di siang hari ini Jadi pastikan teman-teman Kalau nggak ketinggalan informasinya Download aplikasinya Balai Lelang Leguas Di App Store atau di Play Store Handphone teman-teman semua Sekali lagi selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Daihatsu Terios Tipe X manual transmission 1500cc pastinya tahun 2016 Ini sold di harga Rp131.500.000 Sekali lagi selamat kepada pemenangnya Mendapatkan unit-unit terbaik Dari Balai Lelang Leguas Ini adalah unit yang masih unsold guys Ya nggak tau sih sudah turun harga Tapi masih belum sold juga Pastikan lagi nih teman-teman Jangan sampai ketinggalan Siapa tau di lelang berikutnya Ini akan turun harga lagi Di depan kita nih ada Honda J 1500cc Tipe RS Manual Transmission Tahun 2020 Masih spesial ya Odometernya masih di Rp9.000 Catatannya cuma di bumpernya Ada sedikit yang lecet Dan di lispelangnya Ada sedikit yang gompal Eksteriornya masih B Interior B Mesin juga masih B Manual Transmission nih guys Saat ini masih di open di Rp225.000.000 Dan ini masih unsold Kita cek event lelang berikutnya Apakah harganya akan turun So pastikan teman-teman cek Download aplikasinya di Balai Lelang Leguas Biar nggak ketinggalan jadwal lelang Dan juga cek unit lelangnya Di aplikasinya Balai Lelang Leguas Oke guys Kita sedikit mengarah ke unit-unit stock nih Yang ada di Balai Lelang Leguas Dan ini mungkin akan dilelang Pada next event lelang berikutnya Tapi masih belum ada harganya Nah ini di depan kita nih Agak sedikit spesial sih Kalau menurut gue ya kondisinya transmisi metik nih Ini adalah Suzuki Karimun Wagon Tipe yang GL nih guys Tahun 2021 Dan ini Automatic Transmission Kondisinya masih serba B ya Eksterior B, Interior B, Mesin B Tapi kalau untuk dilihat dari eksterior interiornya Ini masih kondisi epic banget guys Setnya masih cukup mulus ya Belum ada X lakang Nggak ada X banjir juga Tahun 2021 Automatic Transmission Dan ini masih belum ada harganya Pastikan teman-teman cek di Balai Lelang Leguas Biasanya Ini menurut dari Operation Head Di Balai Lelang Leguas Ini di open di harga sekitaran 80-90 jutaan Cuman masih belum tahu pastinya Jadi so Teman-teman pastikan Kalau tertarik dengan Karimun GL Tapi ini Automatic Transmission Tahun 2021 Bakal ada di lelangan Balai Lelang Leguas Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya guys Lalu yang ini masih belum di lelang juga ya Ini adalah Daihatsu Sigra Yang tipe M Tipe standarnya nih guys Ini tahun 2021 juga Dengan kondisinya masih serba B Nah ini juga masih cukup istimewa nih Rencana opennya katanya sih mungkin di harga sekitar 85 juta sampai 90 jutaan Tapi ini ada kondisi PR ya Sebagian fender sebelah kirinya Ini sudah bekas nabrak Dan ini hanya di lakban-lakban seperti ini Yang pasti sih sudah nggak presisi di bagian pintu depan sebelah kirinya sama fendernya Sisanya masih terbilang cukup baik Dan ini PRnya terberatnya ya Di interior masih oke Mesinnya juga masih cukup baik Jadi so pastikan teman-teman Jangan sampai ketinggalan Siapa tahu ini akan di lelang di event lelang berikutnya Mungkin rencana dibukanya di 80-90 jutaan Tapi pastikan lagi teman-teman di Balai Lelang Leguas Berikutnya masih ada nih Dan belum di tas aksi atau belum di verifikasi Ini adalah pickup yang 1300cc guys Di depan kita ini ada kondisi Grand Max pickup 1300 Kalau nggak salah nih Ini manual transmission yang sudah AC tahun 2021 Rencana mungkin opennya bukanya di harga Kurang lebih di harga 90-100an Cuman ini masih belum di lelang Masih belum verifikasi Kondisi masih cukup istimewa Kalau teman-teman lagi nyari pickup Ini akan rencana di lelang di Balai Lelang Leguas Jadi so pastikan teman-teman tungguin aja Eksteriornya ini masih oke Interiornya juga masih oke Mesinnya juga kategori masih oke Lanjut guys Tahun 2021 juga Masih ada di depan kita nih Baru masuk banget nih guys Ini adalah Suzuki Baleno Yang hatchback nih guys Automatic transmission tahun 2021 Masih cukup istimewa ya Ini akan di lelang nih guys Nggak tau harganya masih belum terverifikasi Tapi kondisinya masih cukup baik ya Cukup istimewa Nah ini kondisi di atasnya sudah dual tone seperti ini Warna putihnya masih oke Natatnya masih cukup presisi Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Masih cukup oke sih kalau menurut gue Termasuk di bagian sisi sebelah kirinya nih Masih cukup presisi juga Ini buat teman-teman nih pastikan nih Jangan sampai ketinggalan untuk di event lelang berikutnya Ada Suzuki Baleno Automatic Transmission Ini yang hatchback ya pastinya Tahun 2021 Ini masih kondisi istimewa Belum tau harganya berapa So pastikan teman-teman langsung hubungi Bale lelang Legoas guys Oke masih ada lagi nih Ini kalau nggak salah Grand Max Blind Fan 2015 nih guys Manual Transmission 1300cc tahun 2015 Udah AC atau PS atau belum Pastikan nanti teman-teman cek unitnya aja Karena ini unitnya juga baru masuk ya Sudah ada beberapa kusam dan penyok-penyok di bagian bodinya Headlamp sih masih oke Kaki-kaki sih dibannya kondisinya kurang lebih 30-60% Beda-beda ya Untuk di bagian interior sih Kondisinya kusam tapi masih oke Di bagian eksteriornya Ini banyak penyok-penyok tapi masih cukup lah Mesinya terkategori C Estimasi untuk tas aksi harganya Kurang lebih di harga sekitar 50 jutaan up ya Jadi teman-teman pastikan untuk cek lagi Infonya di Baleno Lang Legoas Biar nggak ketinggalan informasi lengkapnya nih Jadi ini adalah unit-unit yang masih stok nih Yang akan dilelang di Baleno Lang Legoas Bakal ada lagi unit-unit yang lainnya Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan Download aplikasinya di App Store atau di Play Store Handphone teman-teman semua Jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya Dan juga informasi tentang unit-unit lelangnya nih guys Oke teman-teman sekian aja nih Untuk informasi dari Baleno Lang Legoas Pada siang hari ini Semoga informasinya valid dan bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa di cek di deskripsi Ada informasi dari Baleno Lang Legoas lebih lengkap lagi Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe Youtubenya D21 atau D2021 Biar informasinya lebih valid dan juga lebih update Oke D21 undur diri Gua ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video D21 selanjutnya Bye teman-teman